Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... 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 OH! Ayau busa saja nih, sólo kill by Grog... What?! Sусовã? Wow! Betul-betul ini diluar dugaan, tapi kita bisa melihat saat Spall Lockedune... makanya bakal langsung mengarah ke seorang Pokemon bye bye Marsha bye bye Marsha tapi dibalas Awad juga bye bye dan semuanya bye bye yuk tapi kita lihat lain sholat dia langsung roaming atau blend dan bisa mendapatkan satu taruh lagi oh 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 ini ini betul-betul kayak permainan EVOS barusan yes dimana ini kayak bener-bener turret race tapi bedanya adalah EVOS selalu stick 5 stick 5 dan Arrow misah-misah disini betul-betul bisa bagus banget dia menghindari Shadow Kill dengan Thorn Rose tentunya baru 2 jam udah hilang berdua gesek ya iya baru 2 hit berdua hit tentunya dan ini berbahaya banget tentunya untuk seorang Aura karena dia betul-betul gak bisa melakukan Shadow Kill dengan asal ya dia butuh timing yang cukup baik menunggu Thorn Rose nya dulu mungkin ya apalagi dia habis mati sama Pokemon Air gimana solo kill solo kill lagi ya dan disini IOS kayaknya belum langsung diajar abis-abisah 3 era sekaligus abis-abisah bisa di Spearflip masih punya Phantom Execution masih punya Regen juga dengan keluarin sepatuinya mencoba untuk mundur tapi kita bisa melihat disini Marsha kayaknya bakal kebingungan karena IOS juga sekarat gak bakal mungkin teamfight terjadi di Turtle yang kedua ya sekali ini juga harus berhati-hati oh Marsha battle-battle di aim disini dan ini magic bakal mencapai dan ini juga bisa cukup baik masih ada hit dan hit daripada seorang Pokemon tanda empat hero harus download dari tim EVOS e-sports my god Iron Wolf Roxy mengamankan turtle yang kedua dan langsung mengarah ke mid lane to red dia juga udah mendapatkan jungle above kali ini oke terlihatnya auranya Aura 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 kayaknya bakal melaju kemana Aura masih langsung di flicker dan hilang begitu saja goodbye and bye-bye Aura flicker wild charge langsung di Spearflip pak gak boleh kemana-mana pak gak boleh pulang dan kita bisa melihat endless battle item daripada seorang Zilongnya sendiri oh my god damage untuk Emperor setengah darah pak setengah darah pas sekali Tone Rose pak ini berbahaya banget ini G udah sakit banget ini G disupport apa ya sama alamnya ya keceplosan keceplosan deh nanti yang diomelnya gue lagi oh iya iya salah ya oke so kalau melihat dari formasi kayak gini vol oke tapi kayak dia bikinnya endless gitu tapi endless mahal banget mahal tapi worth it oke sepertinya Ios disana ketahuan tentunya masih mencoba mencoba untuk menghindari damage dari tim Ivos mencoba untuk memberikan damage apabila Cisnoly meja bakal mati begitu saja karena Dendin Magic dan juga Spearflip sebentar dari sisi lain kita bisa melihat Marsya tidak bisa menghindari damage ios juga harus down Emperor juga bakal down tersisa aura hanya Awat yang mati Iroh Rossi takes everything if was got nothing but Awat yes karena kalau misalnya Awat tidak melakukan Spearflip gak akan ada Emperor yang mati Emperor yang mati biar Flinkan bisa menghapus 2 lane sekarang betul banget betul banget betul banget ini aura sebenarnya mereka bisa aja kalau mereka tapi mereka gak mau mereka gak mau mereka gak mau mereka mau langsung end sekarang juga sedokir kalau diajar begini saja oh Tonrosnya cukup sakit disana Pak 2 bar Pak kalau gue jadi orang gue kamu berpikir untuk melaju ke arah seorang Lancelot Tonrosnya doang Tonrosnya doang bisa seber empat darah ini bahaya itu Tonrosnya miss loh bukan yang on point yes bukan on point ini masih belum di titik tengah di mana kekuatan Tonros ini bakal kena 3 damage dan damage yang ditimbulkan bakal lebih besar betul banget dan tadi kalau kita lihat Tonros yang on point adalah Tonros yang karasai komps yes dan itu senaga darah betul-betul senaga darah oke iya setau iya setau dipancing dipancing terjebak tentunya ada 3 hero disana 4 hero bahkan dan kita bisa melihat di bottom lane Harley mencoba merusuh mencoba untuk melakukan split boost dan langsung ditobrol begitu saja jason limit bakal kabur betul banget jason limit bakal kabur dia hanya jalan sementara di bottom lane bakal ada kill terhadap seorang emperor dan kita bisa melihat di bottom lane masih dirusuh 2 hero nya gak mau pulang pak itu cuma dipancing dengan pukulan-pukulan 2 bar betul banget dan disini damage daripada seorang last slot yang tidak bisa dihindari lagi terlalu sakit oh no jess mencoba dong mundur jess juga gak bisa menahan damage nya deadly magic tidak bisa dihindari lagi ius bakal down dan kayaknya bakal langsung ke base ironwolf roxy mematakan evos esport lagi dan lagi 2-1 skornya untuk tim ironwolf roxy rising wall sorry to say ini sangat mudah untuk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati